Terima kasih. Terima kasih. Aduh, itu Dika ngapain lagi sih dia? Bikin ulah apa lagi dia? Aduh, turun nih. Aduh, saya takut nih. Bapak Kepala Desa, kami datang membawa orang yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak Kepala Desa. Dia ini seperti dewa-dewa. Wah, kalian salah orang. Aku ini bukan perawat. Kalau saudara saya, baru itu bisa nyamun orang sakit. Namanya Razmi. Kalau saya sih, benar gak bisa. Iya, saya sumpah. Saya gak bohong, benar. Tolong, sembuhkan saya. Aduh, gimana nih nasib aku kalau aku gak nurutin kemauan mereka? Aduh, ayo, 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 ayo. Jangan, Bu Terang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sarang aja, Bu. Oh iya, iya, Bu. Kita gak takut. Udah, udah, jangan, jangan, jangan ya. Lebih baik kita turutin saja kemauan mereka. Kita ikuti aja. Iya, anak-anak. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tenang, tenang. Ayo, kata kami. Iya, 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 iya. Tenang, ya. Sabar, sabar, mas. Sabar. Eh, kalian pada kemana sih? Aku nyariin tahu. Di sini tempatnya serem. Kok kalian pada ngeliatin aku gitu sih? Emang ada yang aneh dari aku? Lagian sih, Mas Dika. Tahu gak sih kata semua ini? Lagi panik. Iya nih, dikirain. Mas Dika itu. Kenapa-napa? Iya, Mas Dika itu ya. Kita udah panik-panik. Malah sibuk ngunya. Mendingan aku sibuk ngisir poni aja deh. Lagi mikirin Mas Dika. Nanti aku stress di secepat tua. Nah, maaf deh. Aku ini stress tahu di sini. Kalau stress, obatnya tuh cuma makan. Ya, Dika jangan egois dong. Kamu anak-anak makan sementara yang lain bingung nyariin kamu. Udah, udah, udah. Semuanya jangan ribut lagi. Haa, udah gak enak tuh. Mereka pada liatin kita. Berasa artis kita. Hah, tadi kamu bilang di antara saudara perempuan kamu ada yang bisa jadi perawat dan nyembuhin penyakit. Yang mana dia? Tunjukkan sama kami. Kami berharap agar dia bisa nyembuhkan penyakit kepala desa dengan secepatnya. Ingat ya, jangan bikin kita kecewa. Hah? Maksud kamu, Dika? Hei, jangan pada marah dong. Marah mulu. Gini, Bu. Tadi tuh aku dibawa ke sini. Terus aku dikira perawat. Terus disuruh nyembuhin bapak penyakit kepala desa. Nah, terus aku ingat aku tuh gak bisa bagian nyembuh-menyembuh, Bu. Terus aku bilang aja salah satu saudaraku bisa urusan nyembuh-menyembuh. Gimana sih? Jadi kamu bohong lagi ya? Maaf. Saya bukannya membela Dika. Tapi apa yang dikatakan Dika itu benar. Dika tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan seorang. Tapi kami semua akan tetap di sini. Dan kita akan berusaha untuk menyembuhkan kepala suku. Jangan takut ya, Pak. Kita semua di sini akan berusaha untuk menyembuhkan bapak. Siap, anak-anak? Kita bantuin. Siap, anak-anak? Kita bantuin. Siap, anak-anak? Siap, anak-anak. Siap, anak-anak. Ingatkan apa yang ibu ajarkan tadi. Siap, Pak Dewi. Siap, Pak Dewi. Siap, Pak Dewi. Wahai penguasa Jagad Raya yang Maha Agung dan Maha Esa, Serta seluruh Dewa Dewi. Saya, Putri Banu Rasmi, Pemiliki Dewi, mana Tuhan jiwa? Cintamu Dewi, penuh dengan warna. Kajuku kata, lukis kainamu. Layaknya kau beri cinta. Seindah-Maha Agung dan Maha Agung dan Maha Agung dan Maha Agung. Hadirmu di sini. Langit malam bertabur bintang Seinjap paras wajamu Oh karenamu semua indah Tarbamu ku tak akan bisa Hadis Akhirnya semua masalah sudah selesai Sekarang Adinda bisa kembali ke istana peristirahatan Iya Aku memang harus kembali Tapi aku sedih sekali kalau harus berpisah sama anak-anak Pasti rasanya berat sekali Kak Anda Mereka harus belajar dewasa Apa yang Adinda lakukan sudah lebih dari cukup Saya sangat bangga dengan Adinda Selamat malam rakyatku Malam ini ada hal yang perlu aku sampaikan pada kalian semua Anak tertuaku yang sempat hilang Sekarang dia sudah kembali tengah tangan Dia Mahesha Sadeci Dia adalah salah satu pangeran di Kerajaan Kalinga Dan akan menjadi barisan pertama calon raja Kerajaan Kalinga Mereka 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 Terima kasih. Selamat datang kembali. Terima kasih ayahmu. Terima kasih. Terima kasih.